Intro Halo, kembali lagi di Sahabat Bio Channel Tempat private online materi biologi Kali ini, Sahabat Bio akan berbagi kepada kalian mengenai cara pendaftaran PPDB Online Sumatera Utara tahun 2020 terkhusus jalur afirmasi Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini mari silakan klik subscribe dulu kemudian like, share, serta komen bagi kalian yang masih memiliki beberapa pertanyaan mari bantu channel ini supaya lebih berkembang agar channel ini terus dapat berbagi konten-konten yang sifatnya positif dan bermanfaat bagi kalian semua baik, mari kita cek cara pendaftaran PPDB Online Jalur Afirmasi baiklah, Sahabat Bio kita akan mulai cara pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi kita klik registrasi peserta kemudian kita masukkan NISN kalau kita mengalami kesulitan memasukkan NIC kita masukkan saja NISN nah, selanjutnya kita klik cari nah, di sini kita akan cari nama dari NISN yang kita masukkan nah, di sini namanya kita sudah dapatkan ya, sengaja saya sensor kemudian selanjutnya kita klik preview dan tampilannya kurang lebih seperti ini nah, di sini lah kita akan upload foto kartu keluarga ingat, foto artinya harus dalam bentuk CPG nah, di sini kita harus perhatikan kapasitas foto yang kita upload tidak melebihi dari 100 KB bahkan 50 KB saja pun saya rasa itu sudah bagus supaya tidak terjadi lelet seperti itu ya nah, kemudian kita pilih bentuk pendidikan kita klik tanda panah ke bawah nah bentuk pendidikan yang dimaksud adalah SMA atau SMK baik di sini kita ambil bentuk pendidikannya SMA dan kita klik selanjutnya nah, di sini kita pilih jalur pendaptaran di sini akan kita perhatikan kali ini kita pilih jalur afirmasi nah, adik-adik harus paham ya jalur-jalur ini nah, selanjutnya setelah kita pilih jalur afirmasi kita pilih program kenapa? programnya apakah KIP atau PKH nah, sebagai contoh saya akan pilih program KIP dan selanjutnya kita masukkan nomor kartu KIP kita dan selanjutnya kita upload kartunya sebagai bukti ke pemilikan nah, setelah selesai kita upload maka kita pilih berikutnya selanjutnya kita masukkan nomor handphone yang bisa dituju oleh panitia sebagai perpanjangan komunikasi ingat nomor ini harus valid ya dan selalu aktif 24 jam selanjutnya setelah selesai kita masukkan nomor handphone kita pilih sekolah ya disini kita memilih sekolah yang sudah ditentukan oleh panitia PPDB yang membuka jalur afirmasi nah, sebagai contoh disini nanti saya akan pilih satu sekolah ya SMA Negeri disini adik-adik pilih SMA mana yang akan kalian tuju dalam proses pendaftarannya ini terserah kalian ya jangan mengikuti video yang saya buat nah, kali ini saya akan mencoba memilih satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 Pulunoyo Kabupaten Nia Selatan maaf SMA Negeri 2 nah, selanjutnya disini kita akan masukkan nilai dari semester 1 sampai semester 5 nah, kalau kalian perhatikan disitu nah, disini kita masukkan mata pelajaran bahasa ya ini contoh aja ya bahasa kemudian kita klik nilainya 85 kemudian kita klik matematika contoh kita masukkan nilainya nah, jika nilai adik-adik sekalian disini menggunakan tanda koma maka boleh digunakan tanda titik sebagai tanda komanya kemudian jika sudah selesai ini sebagai contoh saya hanya bikin kurang lebih 3 mata pelajaran saja ya tetapi adik-adik harus meng-input semua nilai mata pelajaran yang tertera di rapot adik-adik ya nilai mata pelajaran yang dimaksud adalah nilai pengetahuan nah, kemudian setelah itu kita bisa keser ya ini perhatikan ada tanda panah keser kemudian kita input nilai semester 2 sama langkah yang kita lakukan ketika kita mengisi nilai semester 1 nah, disini sekali lagi saya tekankan bagi adik-adik harus memasukkan nilainya dengan benar ya jangan salah input nilai yang tertera di rapot dengan ketika adik-adik memasukkan ke dalam pendaftaran ini ya disini bisa digeser itu ada tanda bacaan geser nah, kemarin ada pertanyaan kenapa nilai semester 2 belum dimasuk ya, karena adik-adik tidak menggeser ya ke kiri kemudian kita input nilai semester 3 sama juga langkahnya ketika kita meng-input nilai semester 1 dan semester 2 nah, sebagai contoh saya ulangi disini saya akan bikin hanya 3 mata pelajaran baik, boleh diperhatikan disitu jika adik-adik ingin menambahkan mata pelajaran klik disitu yang biru ada tanda tambahkan mata pelajaran seperti itu ya kemudian kita coba untuk menghapus salah satu mata pelajaran ya perhatikan nah, disini kita perhatikan mata pelajaran IPA sudah ada 2 maka kita akan hapus salah satu nah, kita klik di tempat yang kita hapus kemudian kita klik hapus mata pelajaran yang berwarna merah kemudian kita geser ke kiri kita masukkan nilai semester 4 hal yang sama ketika kita melakukan di semester 2 3 dan 4 selesai semester 4 selanjutnya kita akan masukkan nilai semester 5 kita geser kembali ke kiri nah, disini kita masukkan lagi tambahkan mata pelajaran ini bahasa misalnya ya kemudian tambah mata pelajaran klik tambah mata pelajaran kemudian masukkan lagi mata pelajaran yang kedua yang kita ingin masukkan oke, selesai maka selanjutnya kita akan upload foto nilai semester kita mulai dari semester 1 ingat yang di upload adalah foto dalam bentuk jpk dan saya tekankan sekali lagi jangan lebih dari 100 kb jika memimpinkan bisa dibuat 50 kb karena keluhan-keluhan adik-adik selama ini kenapa loading terus kenapa lelet itu karena kapasitas file yang adik-adik upload itu terlalu besar sehingga sistem sulit untuk memproses nah setelah selesai maka kita lihat di sini akan nampak atau kelihatan nilai rata-rata ya ini saya sensor ya akan kelihatan nilai rata-ratanya ini total nilai rata-rata ya kemudian setelah itu kita akan pilih selanjutnya nah pendaftaran kita setelah input nilai kurang lebih seperti ini kemudian selanjutnya di sini kita harus centang ya buatnya kita menyetujui semua ketentuan yang dilakukan oleh panitia EPDB 2020 dan di sini kita harus tangan kemudian kalau sudah selesai kita klik selesai maka selamat pendaftaran Anda telah selesai nah selanjutnya kita bisa pilih langsung cetak tapi pada saat ini fitur cetak formulir tidak tersedia karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia EPDB melalui aplikasi ini dan kita kembali ke beranda nah kalau kita lihat di sini registrasi peserta telah berhasil ya jadi kita tidak usah takut bahwasannya pendaftaran kita akan mengalami gangguan ya kita yakin bahwasannya yang kita lakukan barusan itu sudah berhasil namun ada beberapa kendala yang kita hadapi terutama pada fitur cetak formulir pendaftaran ya semoga dari pihak panitia PPDB segera melakukan upgrade mengenai aplikasi ini nah saya rasa cukup untuk cara pendaftaran PPDB online 2020 melalui jalur afirmasi semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu adik-adik dan saya doakan adik-adik bisa lulus di sekolah favorit yang adik-adik pilih selamat berjuang di sekolah